Mayat tanpa identitas atau MRX ditemukan di perairan Sungai Lai Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, Selasa, 14 Mei 2024. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Samarinda, Pol Airut Polda Kaltim, Pol Airut Polresta Samarinda dan TNI Al bersama-sama melakukan evakuasi korban. Koordinator Unit Siaga SAR Samarinda, Ricky Effendi menerangkan sekitar pukul 12 Wita pihaknya mendapatkan informasi adanya-adanya menemuan mayat di sekitar Sungai Lais. Lalu kita sonding dengan KP3. Pol Airut Polresta Samarinda, Pol Airut Polda Kaltim dan Post TNI Al yang ada di Anggan terkait penemuan mayat, ujarnya, dirinya menyebutkan kondisi mayat MRX saat ditemukan dalam kondisi terapung di Sungai Sekitaran Tongkang. Namun, untuk identitas dari korban belum ditemukan, informasi dari Unit SAR, korban ini ditemukan dengan berciri-ciri yakni berbaju lengan pendek kaos berwarna hitam, celana pendek jens dua lapis berwarna hitam, lalu rambut pendek, hidung pesek dan kulit sawo matang. Ciri-ciri tersebut kita dapatkan dari pihak kepolisian, tuturnya, jadi belum dapat laporan, identitas korban, bahkan beberapa hari belakangan tidak ada laporan tentang kejadian ataupun kecelakaan yang terdapat korban. Tambahnya, setelah dilakukan proses evakuasi yang berjalan dengan lancar, kemudian jenazah MRX dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Abdul Wahab Syahrani, AWS, Samarinda. Kita mengevakuasi lalu dibawa ke RSUD AWS Samarinda menggunakan Unit PMI Kota Samarinda. Pungkasnya. Jangan lalu, Tribune X. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.